Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kembali lagi kita membahas mengenai sosok Ratu Adil Dan ternyata Ratu Adil memberikan suatu penerangan Pendelasan mengenai sosok laki-laki yang harusnya aktif Kamu tau gak bahwa laki-laki itu seharusnya menjadi sosok yang aktif bukan pasif Karena banyak loh di jaman sekarang laki-laki pada pasif Banyak laki-laki pengangguran Banyak laki-laki santai-santai aja Banyak laki-laki cuma mainan game gak aktif Gak berkarya Banyak sekali jaman sekarang laki-laki yang pasif Dimana dalam video kali ini Ini berhubungan dengan sosok laki-laki Entah di dalam kehidupan ataupun rumah tangga Terutama di dalam rumah tangga dan terkhususnya Bagi kalian yang sudah berumah tangga Jadi Laki-laki itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam keluarga Kita lihat saja Yang namanya bapak pasti laki-laki Lalu yang namanya kepala keluarga pasti laki-laki Lalu yang namanya imam pasti laki-laki Lalu yang namanya pemimpin sebagian besar itu Pasti laki-laki Laki-laki memiliki peranan penting di dalam tatanan kehidupan Dan di dalam keluarga pun laki-laki sangat penting Karena apa? Laki-laki akan membawa keluarganya Laki-laki lah yang menjadi kepala Laki-laki lah yang akan menggerakkan suatu keluarga Entah keluarga itu mau dibawa ke dalam keluarga sukses Entah keluarga itu mau dibawa ke dalam keluarga yang hancur Entah keluarga itu mau dibawa ke dalam keluarga yang berhasil Bermasa depan terang Ataupun keluarga itu mau dibawa kepada kehancuran Semuanya merupakan peran dari sosok laki-laki Dimana sosok laki-laki ini seharusnya memiliki keaktifan Laki-laki seharusnya aktif bekerja Aktif bergerak Aktif berkarya Enggak boleh laki-laki pasif Lihat saja di dalam penciptaan awal mula manusia Kita kembali lagi ke masa lalu Masa penciptaan kita Masa turunnya kita di bumi Sebagai manusia Dimana semuanya dimula-mula dari Adam dan Hawa Kalian pasti tahu dong Yang namanya Adam pasti laki-laki Nabi Adam pasti laki-laki Sedangkan Hawa pasti perempuan Tapi lihat Sebelum Adam dan Hawa dibuang dari surga Lihat Siapakah kesalahan yang fatal Dimana Sebelum Adam dan Hawa dibuang ke dunia Dibuang ke alam bumi ini Karena Adam dan Hawa melanggar larangan Allah Melanggar larangan Allah Melanggar larangan Tuhan Dimana Tuhan hanya melarang satu hal Bahwasannya Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pengetahuan Adam dan Hawa tidak boleh makan buah kuldi Adam dan Hawa Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah pemahaman Dimana buah pemahaman ini adalah satu-satunya buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan Adam dan Hawa Tapi apa kenyataannya Adam dan Hawa pun tergiur untuk memakannya Dimana suatu ketika ada sosok iblis yang menjilma dalam bentuk ular Lalu iblis itu berkata kepada Hawa Dan iblis itu membuat Hawa supaya terbujuk olehnya Karena iblis adalah makhluk yang licik Dimana iblis berusaha memasuk dan mencari celah Supaya apa? Supaya Hawa mengikuti keinginan iblis Memang Mula-mulanya Hawa itu tidak tergiur Tidak mau mengikuti keinginan iblis Tapi-tapi Iblis jauh lebih licik daripada manusia Iblis jauh lebih licik daripada Hawa Hawa dibujuk-dibujuk-dibujuk Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa Dan akhirnya Hawa terjatuh Dan waktu Hawa terjatuh Lucunya lagi Hawa memetik buah kulde itu Memetik buah pengetahuan itu Hawa tidak sendirian Hawa bersama-sama dengan Adam Hawa memakan buah itu bersama-sama dengan Adam Di garis bawah kata bersama-sama Yang namanya bersama-sama itu pasti ada di situ Mereka berdua Jadi Hawa tidak sendirian Di samping Hawa, di dekat Hawa Ada si Adam Tapi Kenapa ketika Hawa Mau melakukan kesalahan itu Kenapa Adam diam saja Kenapa Adam hanya menurut saja dengan keinginan Hawa Karena apa? Adam pasif Adam sosok laki-laki yang pasif Dan bisa dikatakan juga Adam adalah suami takut istri Adam suami takut istri Jadi Nabi Adam itu ternyata dia takut dengan si Hawa Sehingga Adam tidak berani untuk melarang si Hawa Dan karena kesalahan Adam lah Yang seharusnya Adam lebih tahu daripada Hawa Karena apa? Mula-mulanya Allah Allah Tuhan Memerintahkan langsung kepada Adam Bukan Hawa Jadi yang diberitahu Allah Tuhan Allah Supaya tidak memakan buah kuldi Supaya tidak memakan buah pengetahuan Adalah Adam Karena waktu itu Hawa belum diciptakan Yang pertama kali diciptakan adalah Adam Adam diciptakan sendiri Di taman Di surga Taman keabadian Dan Adam hanya sendirian Allah hanya memerintahkan Adam Supaya tidak memakan buah kuldi itu Tidak memakan buah pengetahuan itu Jadi yang diberitahu langsung itu Adam Bukan Hawa Hawa tidak tahu secara langsung bahwasannya Allah Allah Memberi peringatan supaya tidak makan buah kuldi Atau buah pengetahuan Yang diberitahu langsung adalah Adam Tapi kenapa Adam pasif Dan karena kesalahan kepasifan Adam Karena kesalahan mutlak Adam Karena Adam pasif Tidak mau memperingati Hawa Tidak mau melarang Hawa Akhirnya apa Adam dan Hawa Dibuang dari surga Dijatuhkan ke bumi Sebagai tempat pembuangan Jadi Laki-laki sangat penting Laki-laki yang seharusnya mengatur keluarga Laki-laki yang seharusnya memimpin Jadi kalau laki-laki itu pasif Hati-hati rumah tangga Rumah tangga kamu bisa saja goyah Karena kepasifan laki-laki Itu kilasan informasi kali ini mengenai Sosok laki-laki Yang memiliki peranan penting Di dalam keluarga Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya